Permohonan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Pores Tabengkulu meningkat dalam kurun waktu sepekan terakhir. Peningkatan terjadi hingga 100% bila dibanding hari biasanya. Ramainya pemohon yang mengejukan SKCK didominasi untuk keperluan administrasi pendaftaran CPNS. Peningkatan pemohon SKCK ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Dari tanggal 11 September hingga saat ini, tercatat 341 SKCK diterbitkan Pores Tabengkulu. Saat ini dalam sehari, polisi dapat menerbitkan hingga 90 SKCK dari hari biasa yang hanya 20 hingga 30 SKCK. Dalam waktu satu minggu itu terjadi sangat signifikan itu sebanyak 341 orang untuk pemohonnya. Ya, untuk keperluan itu melamar pekerjaan dan mayoritas untuk tes CPNS. Selain datang langsung ke loket pelayanan Pores Tabengkulu, permohonan pembuatan SKCK juga bisa dilakukan secara daring dengan mengakses aplikasi milik Polri.